Kita mulai untuk kuliah pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pentanahan sistem tenaga listrik. Jadi pentanahan itu nanti ada beberapa. Salah satunya yang ditanakan adalah sistem tenaga listrik. Di dalam pentanahan sistem tenaga listrik yang ditanakan itu adalah sistem tenaga listrik tiga fase. Jadi kalau sistem tenaga listrik tiga fase nanti ada beberapa hubungan. Kemarin kita sudah membahas ada hubungan delta, ada hubungan bintang, dan ada hubungan zigzag. Pada sistem tenaga listrik yang ditanakan adalah titik netralnya. Nanti akan kita bahas bagaimana nanti tentang pentanahan pada sistem tenaga listrik. Untuk view data saya tidak perlu saya bahas karena sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti materi akan saya upload di sini. Semoga apabila Anda masih merasa belum jelas, nanti bisa melihat lewat video tayangan ulangnya di YouTube. Untuk tujuan pembelajaran, ini hanya ilustrasi mungkin bagi Anda yang belum familiar dengan ilmu atau bidang teknik tenaga listrik. Istilah pentanahan itu apa? Istilah aslinya mungkin ada istilah orting. Orting itu apa? Atau grounding. Grounding itu apa? Atau istilah lainnya pembumian. Jadi ada beberapa istilah. Ada istilah pentanahan, ada istilah pembumian. Ada istilah orting, ada istilah grounding. Nah harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda menjadi lebih paham. Lebih kompeten. Sehingga nanti dalam mempelajari teknik tenaga listrik, Anda nanti bisa lebih mantap. Siap dalam melaksanakan kerja setelah lulus. Ini yang kami harapkan dari kuliah ini. Kita awali dulu dari pendahuluan. Jadi pada sistem tenaga listrik, di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah kami bahas ya, revolusi industri 2.0. Dimana revolusi industri 2.0 itu muncul pada abad ke-19. Listrik DC dipioneri oleh Thomas Alva Edison. Listrik AC oleh Volta. Alexander Volta. Pada awal mulanya, sistem tenaga listrik itu tidak membutuhkan pentanahan. Kenapa? Karena listrik dihasilkan dari sebuah pembangkit, langsung dipakai. Sehingga karena di sini masih sangat sederhana, maka di dalam implementasinya tidak membutuhkan pentanahan. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring perkembangan di dalam sistem tenaga listrik, sistem tenaga listrik mulai berkembang. Pembangkitnya tidak cuma satu, mulai banyak. Jaraknya sudah semakin jauh dengan konsumen. Sehingga sistem tenaga listrik membutuhkan saluran transmisi, menggunakan tegangan tinggi. Pada saat dipembangkit, dia menggunakan tegangan rendah atau tegangan menengah, pada masuk ke saluran transmisi, dia menggunakan tegangan yang tinggi dan ekstra tinggi. nanti diturunkan lagi pada jaringan distribusi dan didistribusikan ke masing-masing konsumen. Karena perubahan-perubahan inilah ukurannya semakin besar, sehingga membutuhkan tegangan yang semakin tinggi, jarak yang semakin jauh, sehingga di sini membutuhkan sistem keandalan yang lebih baik. Membutuhkan sistem proteksi yang lebih baik. Nah, sistem tenaga listrik yang kompleks, yang dulunya seterhana yang gambar di atas menjadi yang di bawah. Maka di sini ada potensi bahaya apabila di dalam sistem tenaga listrik ini tidak ditanahkan. Nah, potensinya bahayanya apa saja? Potensi bahaya bisa mengakibatkan kematian pada manusia dan makhluk hidup. Yang kedua, mengakibatkan kerusakan pada peralatan listrik. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat terjadinya ledakan, kebakaran, sehingga itu bisa merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu, di dalam sistem tenaga listrik perlu untuk dilakukan pentanahan atau grounding, atau orting, atau pembumian. Nah, nanti perbedaan istilah pentanahan, pembumian, grounding, orting, itu seperti apa? Nanti saya jelaskan biar Anda paham. Nah, pada kondisi normal, pada kondisi normal, sistem tenaga listrik, baik menggunakan hubungan delta maupun bintang, itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau sistem itu tidak ditanahkan. Pada kondisi normal, normal itu artinya apa? Normal itu artinya dia bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sistem tiga fas yang didesain untuk beban seimbang, dia berjalan seimbang, tidak ada masalah. Seandainya di situ dia bekerja pada kondisi normal. Tetapi pada sistem tenaga listrik itu rawan terjadinya gangguan. Nah, gangguan ini menyebabkan yang tadinya normal menjadi tidak normal. Nah, pada saat kondisi tidak normal inilah, yang nanti dapat mempengaruhi daripada keandalan sistem tenaga listrik. Nah, pada saat terjadi gangguan tanah, di sini peran dari sistem pentanahan pada tenaga listrik ini menjadi sangat penting. Jika tidak ditanahkan, maka ini dapat menyebabkan potensi-potensi bahaya. Nah, kalau kita lihat statistik, sebagian besar gangguan pada sistem tenaga listrik itu adalah gangguan hubung singkat. Angka persentasenya mencapai 70-90%. Walaupun ada beberapa gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat. Gangguan pada sistem tenaga listrik. Anda mungkin pernah mengambil matakulia sistem tenaga listrik atau analisis sistem tenaga listrik. Ada macam-macam jenis gangguan yang bisa menyebabkan sistem tenaga listrik itu berubah dari kondisi normal menjadi kondisi gangguan. Yang pertama apa? Gangguan salah operasi. Kesalahan operator. Harusnya ingin menyalakan lampu, malah justru membuat terjadinya gangguan. Nah, ini adalah kesalahan operasi. Yang kedua, gangguan yang berasal dari sistem itu sendiri. Misalkan ada instalasi listrik, isolasinya rusak. Sehingga dia menyebabkan terjadinya gangguan. Itu kesalahan dari dalam sistem. Trafo misalkan. Minyaknya kotor. Nah, itu terjadi kontaminasi. Sehingga di situ menimbulkan gangguan. Nah, yang ketiga adalah gangguan yang berasal dari luar sistem. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada jaringan distribusi, transmisi, itu ada pohon tumbang menyentuh saluran transmisi, menyebabkan terjadinya gangguan. Atau yang kedua, ada masuknya binatang-binatang. Ini biasanya binatang-binatang tertentu, monyet itu kadang suka bergelantungan di jaringan distribusi atau saluran transmisi. Ular, kadang-kadang suka masuk ke trafo, gardu induk, tikus, atau mungkin biawa, atau ubur-ubur, dan lain sebagainya. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh binatang. Nah, yang ketiga adalah gangguan sambaran petir. Ini terutama untuk instalasi listrik yang outdoor. Baik distribusi, transmisi, maupun instalasi pemanfaatan. Yang outdoor ini rawan terjadi sambaran petir. Yang keempat itu adalah gangguan karena bencana, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa yang menyebabkan timbulnya gangguan. Nah, jenis gangguannya apa saja? Ada banyak sebenarnya, ini yang saya ambil sebagian saja ya, Yang pertama adalah gangguan yang terkait dengan beban lebih. Beban lebih itu artinya dia dioperasikan melebihi dari kemampuan atau kapasitasnya. Trafo kapasitasnya 100 KVA. Dioperasikan lebih dari 100 KVA. Maka dia akan panas sehingga dapat terjadi gangguan. Yang kedua, gangguan harus lebih. Bisa terjadi karena hubung singkat. Baik hubung singkat. Satu fas, dua fas, tiga fas. Yang ketiga, terjadi tegangan lebih. Tegangan lebih karena power frekuensi, maupun tegangan lebih transient. Yang tegangan lebih transient itu dapat disebabkan oleh petir, ataupun surja hubung. Pada saat kita melakukan switching, menyalakan beban besar, maka di situ akan terjadi transient. Pada saat kita menyalakan, itu akan terjadi drop tegangan. Pada saat kita mematikan, akan terjadi tegangan lebih. Yang berikutnya adalah gangguan yang disebabkan karena frekuensi lebih atau frekuensi kurang. Ini dipembangkit. Dan gangguan-gangguan lain yang sifatnya stabilitas. Ini jenis-jenis gangguan dalam sistem tenaga listrik. Di dalam sistem tenaga listrik yang mengalami gangguan, maka akan rawan terjadi potensi bahaya. Potensi bahayanya apa saja? Yang pertama itu bahaya kejut listrik. Sistem yang tidak ditanahkan, apabila terkena gangguan, misalkan gangguannya apa? Peralatan listrik, shot to body. Maka pada saat kita memegang peralatan listrik, bodi peralatan listrik, maka kita akan menjadi terkena kejut listrik atau shot. Yang kedua adalah bahaya arsing. Munculnya percikan api yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Yang ketiga adalah bahaya ketidakseimbangan tegangan. Apabila ada kondisi tidak normal, maka hubungan antar fase satu dengan fase yang lain pada sistem tiga fase, itu akan menyebabkan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan, ketidakstabilan ini menimbulkan tegangan lebih pada fase yang sehat. Nanti kita lihat penjebarannya seperti apa. Ini contoh ilustrasi. Ada sebuah sistem di sini, setenaga listrik yang ditanahkan, tetapi di sini bodi peralatannya, electrical equipment-nya tidak ditanahkan. Pada saat di sini terjadi shot to body, jadi di sini ada misalkan, ada ini misalkan mesin cuci, atau kulkas, atau komputer, misalkan di sini kabelnya dia terkelupas. dimakan tikus, apa-apa. Sehingga kabelnya nempel ke bodi. Pada saat manusia di sini menyentuh bodi, apa yang terjadi? Manusia ini dapat teraliri arus listrik. Kenapa? Karena bodi peralatan itu tidak ditanahkan. Berbeda ini kalau sistem ini kita tanahkan. Maka di sini manusianya menjadi aman, karena di sini ditanahkan. ini salah satu pentingnya dari fungsi pentanahan. Perlu saya ingatkan lagi, 70-90 persen gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik itu adalah gangguan tanah. sehingga pentanahan itu sangat-sangat penting. Sehingga nanti di sini sistem pentanahan dan cara pentanahannya itu nanti akan menentukan berapa besarnya arus hubung singkat ke tanah. Berapa nanti efek dari tegangan lebih yang terjadi pada fase yang sehat. Sehingga nanti di sini kita bisa ukur kemampuan dari isolasinya. Sehingga nanti di sini juga bisa kita pilih peralatan proteksi untuk melakukan perlindungan terhadap manusia maupun peralatannya. Agar tidak mengalami kerusakan. Nah ini kalau saya jelaskan tentang jenis gangguan hubung singkat. Hubung singkat itu artinya apa? Hubung singkat itu terjadi hubungan yang tidak diperbolehkan. Jadi di sini misalkan ini ada L1, ini L2, ini L3, atau RST. Yang namanya hubung singkat itu adalah apabila antara L1, L2, dan L3 ini terhubung. Maka ini dinamakan gangguan hubung singkat tiga fase. Penyebabnya kenapa terhubung? Kalau misalkan diinstalasi penyebabnya bisa apa? Yang pertama kabelnya rusak. Sehingga antara R, S, dan T itu saling terhubung. Kalau di trafo gimana? Kalau di trafo belitannya isolasinya sudah rusak. Maka dia antara belitan R, belitan S, dan belitan T dia terjadi konslet. Atau bisa juga penyebabnya apa? Bisa dilakukan sabotase manusia. Anda punya sistem tiga fase. Anda jumper pakai kabel semuanya itu artinya itu shop. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Yang kedua adalah fase ke fase. Jadi di sini fase S ke fase T. Yang ketiga adalah satu fase ke tanah. Jadi satu fase ke tanah. Satu fase ke tanah itu bisa satu fase ke netral atau satu fase ke ground. Bisa R, bisa S, bisa T. Yang berikutnya adalah dua fase ke tanah. Ini beberapa gangguan terkait dengan gangguan tanah. Sehingga nanti kalau terjadi gangguan tanah di sini seperti ini, maka supaya tidak menimbulkan potensi bahaya, supaya tidak menimbulkan kerusakan peralatan, maka peralatan tenaga listrik itu perlu ditanahkan. Apa sih yang dimaksud dengan pentanahan sistem tenaga listrik? Yang dimaksud dengan pentanahan sistem tenaga listrik adalah hubungan titik netral. Di sini, ini sumber tiga fase. Tentu saja yang bisa ditanahkan itu adalah hubungan bintang dan hubungan zigzag. Jadi di sini untuk sistem tiga fase yang terhubung secara bintang atau zigzag, titik netralnya itu dihubungkan ke tanah. Baik secara langsung maupun melalui impedans. Ini yang dinamakan pentanahan sistem. Sampai di sini bisa difahami? Yang kedua adalah pentanahan pada peralatan. Ini ada peralatan. Peralatan itu macam-macam bisa trafo, bisa motor, bisa generator, bisa mesin cuci, bisa kulkas, bisa komputer. Dan peralatan-peralatan listrik yang lainnya. Di sini yang dinamakan pentanahan peralatan itu adalah mentanahkan bodi peralatan yang terbuat dari logam ke tanah. Baik secara langsung maupun melalui penghantar pentanahan. Nah di sini, di dalam sistem pentanahan, baik pentanahan di titik netral sistem maupun pentanahan peralatan, ini dapat mencegah tadi. Dapat mencegah potensi bahaya. yaitu bahaya shock atau kejut listrik, bahaya kerusakan peralatan listrik. Sehingga nanti apabila terjadi gangguan, peralatan proteksi nanti dapat bekerja dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Pentanahan itu merupakan titik referensi tegangan nol. Jadi di sini, sistem, baik itu panel, baik itu genset, trafo, peralatan-peralatan lain itu perlu ada namanya titik referensi tegangan nol. Termasuk gardu induk, termasuk trafo, panel listrik, dan peralatan-peralatan lainnya. Kenapa kok perlu ada referensi titik tegangan nol? Agar dapat mencegah bahaya kejut listrik pada manusia. Siapa saja teknisi, operator, maupun orang-orang yang berada di lokasi. Apabila terjadi kebocoran arus listrik. Atau kegagalan fungsi dari isolasi peralatan. Nah, dengan adanya sistem instalasi pentanahan ini, maka keselamatan manusia, peralatan, dan lingkungan dapat kita atasi. Nah, sistem pentanahan itu harus didesain dengan baik. Harus didesain dengan kuat. Harus didesain dengan handal. Sehingga nanti mampu untuk merespon secara cepat apabila terjadi gangguan tenaga listrik. Nah, siapa saja sih yang perlu membutuhkan sistem pentanahan? Sistem pentanahan dibutuhkan di semua peralatan tenaga listrik. Mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk, gardu distribusi, sampai ke peralatan-peralatan listrik. Contohnya ini adalah gambar dari gardu induk. Nah, pada gardu induk yang menggunakan tegangan tinggi, maka di lokasi gardu induk ini rawan terjadi kecelakaan. Jika terjadi kontak langsung, atau kontak tidak langsung, manusia berada di lokasi seputar gardu induk. Nah, gangguan ini disebabkan munculnya adalah daerah yang mempunyai gradien tegangan tinggi. Nah, daerah yang mempunyai gradien tegangan tinggi ini nanti bisa mempunyai tegangan langkah. Tegangan sentuh. Di mana di situ, apabila kita berjalan di sini, seolah-olah di sini ada setrum. Bukan seolah-olah, memang ada setrum. Nah, oleh karena itu, lokasi gardu induk, lokasi pembangkit, lokasi trafu, lokasi peralatan-peralatan listrik, itu perlu ditanahkan dengan baik. Nah, kalau tidak dilakukan pentanahan, maka arus dapat mengalir pada bagian-bagian peralatan yang terbuat dari logam. Dan juga mengalir di dalam tanah di sini, di sekitar lokasi peralatan listrik ini. Nah, sehingga di sini menimbulkan arus gangguan yang menimbulkan gradien tegangan peralatan dengan tanah dan permukaan tanah. Jadi tujuan dari pentanahan titik neutral sistem itu untuk apa? Yang pertama, yaitu untuk membatasi besarnya tegangan terhadap bumi. Agar berada dalam batas yang diperbolehkan. Yang kedua, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki. Yang ketiga adalah mendeteksi beroperasinya peralatan otomatis yang akan bekerja apabila terjadi gangguan tanah. Yang berikutnya, menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem tenaga listrik. Yang berikutnya adalah membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu. Jadi apabila ada di dalam sistem tiga fase, ada fase yang terganggu. Apabila sistemnya tidak ditanahkan, maka fase yang tidak terganggu, itu tegangannya akan naik. Sehingga ini memunculkan potensi terjadinya kerusakan isolasi dari peralatan. Oleh karena itu, kalau ditanahkan, dia nanti akan dibatasi. Yang berikutnya, meningkatkan keandalan. Mengurangi tegangan lebih transien, memudahkan dalam menentukan sistem proteksi, serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Ini beberapa tujuan dari pentanahan sistem tenaga listrik. Kemarin sudah kita bahas tentang hubungan listrik tiga fase. Ada tiga macam hubungan yang banyak digunakan. Yaitu yang pertama, bintang. Yang kedua, segitiga. Yang ketiga, zigzag. Di sini yang ditanahkan yang mana? Yang ditanahkan itu adalah hubungan bintang dan hubungan zigzag. Untuk hubungan delta, itu secara default tidak ditanahkan, karena dia tidak punya titik netral. Bagaimana untuk hubungan delta, apabila mau ditanahkan? Hubungan delta apabila dia mau ditanahkan, maka nanti bisa menggunakan penambahan trafo zigzag. Sehingga nanti dari hubungan delta diubah menjadi hubungan zigzag. Sehingga nanti hubungan zigzagnya yang nanti akan ditanahkan. Nah, komponen yang dibutuhkan untuk pentanahan apa? Komponen yang untuk pentanahan gampang sekali. Komponennya cuma ada dua. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kabel penghubung atau hantaran penghubung. Yang kedua, elektroda pentanahan. Komponen lainnya itu aksesoris. Aksesoris itu berupa apa? Berupa klem, berupa untuk memastikan kawatnya terhubung ke tanah. Ini yang dibutuhkan untuk komponen dari pentanahannya. Nah, yang berikutnya adalah elektroda pentanahan. Jadi komponen utama di dalam sistem pentanahan itu adalah elektroda pentanahan. Ada tiga macam elektroda yang bisa digunakan pada sistem pentanahan. Yang paling umum, paling mudah itu adalah elektroda batang. Ini bentuknya batang. Terbuat dari tembaga biasanya. Ini tembaga. Nanti dia dihubungkan dengan kawat BC. Kawat BC yang tadi ini. Ini kawat BC. Bar Cooper. Jadi ini elektroda pentanahan batang. Biasanya nanti di dalam pentanahan itu ada bak kontrol di sini untuk ngecek. Karena nanti kalau kita melakukan pengecekan pentanahan, itu nanti diukur tahanan pentanahannya. Diukur nilai R-nya. R sama dengan Rho dibagi 2PL, kalikan lon, 2L per A dikurangi 1. L itu panjangnya, A itu luasnya. Rho itu adalah tahanan jenis tanahnya. Nah, jenis ini yang paling banyak digunakan. Yaitu berupa batang yang tegak lurus ke dalam tanah. Nah, pemasangannya bagaimana? Standar R-nya itu harus kurang dari 5 Ohm. Berdasarkan SNI, PUIL 2011, pentanahan sistem tenaga listrik dibatasi maksimum 5 Ohm. Kalau tidak 5 Ohm gimana? Kalau tidak 5 Ohm, nanti kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Memperpanjang ukuran penghantar, elektrodanya diperpanjang, atau nanti memparalel. Atau kalau tidak bisa memungkinkan diparalel juga, nanti melakukan dosing kondisi tanah. Yaitu memperkecil nilai Rho-nya. Dengan memberikan benzonik, atau bahan kimia yang mengubah struktur tanah, agar tahanan tanahnya itu rendah. Nah, yang kedua itu adalah elektroda pita. Elektroda pita nanti banyak digunakan di dardu induk. Kalau untuk kepentingan umum, standar itu pakainya batang karena murah. Nah, ini yang untuk pita. Nanti ada berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya radian, ada yang bentuknya grid, ada yang bentuknya lingkaran. Berapa nilai tahanan pentanahan dari elektroda pita mengikuti rumus ini? R atau RW sama dengan Rho per PLW, lon 2LW per akar 2W, ZW plus sekian. Nah, di sini ada panjang, ada lebar, ada tebal. Ada panjang, panjang itu L, lebarnya W, tebalnya Z. Ini panjang, ini lebar, ini tebal. Nah, di sini nanti untuk elektroda pita bisa digunakan untuk memperoleh nilai tahanan yang lebih rendah sesuai dengan standar. Idealnya berapa sih tahanan pentanahan? R idealnya 0. Tetapi sulit untuk mendapatkan nilai yang 0 sehingga dibatasi. Maksimum. Nah, yang berikutnya adalah elektroda plat. Ini lebih mahal karena bentuknya plat. Nanti ini ditanam di dalam tanah. Berapa nilai R-nya kita mengikuti rumus? R sama dengan Rho per 2PL, lon 8W, sekian. Ini sama dengan persamaan yang tadi. Jadi nanti dari elektroda plat, ini bisa dalam bentuk uto ataupun plat yang berlubang. Atau dari kain kasar. Nah, ini ditanam cukup dalam untuk mendapatkan nilai R yang rendah. Jadi, biasanya bentuk plat itu akan digunakan jika menggunakan bentuk elektroda lain itu sulit. Maka cara yang... Tapi ini jarang digunakan. Persyaratan di dalam pentanaan sistem tenaga listrik dimana? Untuk persyaratan yang pertama, jalur resistensi itu mempunyai nilai R yang rendah. Kurang dari 5 O. Dengan R yang rendah ini, maka dia akan melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surja hubung. Jadi kalau ada gangguan, arus gangguan, baik gangguan hubung singkat, maupun gangguan surja hubung lainnya, itu nanti akan disebarkan, ditanahkan dengan cepat. Material itu harus tahan terhadap kurusi dan kimiawi tanah. Secara mekanik dia harus kuat, karena ini masangnya biasanya nanti dibor, nanti dipukul, sehingga nanti masangnya juga mudah. Kalau mudah patah, agak repot nanti. Yang berikutnya tujuan pentanahan sistem tenaga listrik. Tadi ini sudah saya jelaskan juga. Ada beberapa macam yang bisa kita dapatkan. Tujuannya yang pertama, menjamin keselamatan. Yang kedua, menghindari terjadinya kerusakan. Ini banyak kasus-kasus kejadian. Sistem yang tidak ditanahkan dengan baik, sehingga seringkali muncul kejadian-kejadian yang seperti ini. Pertimbangan dalam pentanahan, itu apa saja yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, aspek keandalan. Yang kedua, kepraktisan. Yang ketiga, biaya murah tanpa mengurangi mutu. Yang ketiga, jenis elektroda yang kita gunakan. Yang kelima, itu kedalaman penanamannya berapa meter. Yang berikutnya, panjang elektroda. Jumlah elektroda. Ketebalan lapisan tanah. Dan jenis tanahnya sendiri. Karena masing-masing tanah itu nanti berbeda-beda. Tanah pasir beda dengan tanah gambut. Beda dengan tanah lumpur. Beda dengan tanah batu, dan lain sebagainya. Apa saja yang perlu ditanahkan? Tadi kita sudah membahas tentang pentanahan titik netral. Apa yang perlu ditanahkan? Yang pertama, sistem tenaga listrik yang ditanahkan adalah titik netralnya di sini. Jadi titik netral dari sistem tenaga listrik yang ditanahkan adalah titik netralnya. Yang kedua yang ditanahkan adalah bodi peralatannya. Bodi peralatan itu nanti ditanahkan supaya nanti menghindari terjadinya potensi bahaya. Yang ketiga, yaitu adalah proteksi petir. Ini misalkan ada bangunan, di sini ada sistem proteksi petir, maka dia harus ditanahkan. Yang keempat, yang ditanahkan apa? Yang ditanahkan adalah untuk arrester. Atau SPD. Search Protective Device. Jadi idealnya di PHB yang ada di rumah, itu minimal ada tiga macam proteksi. Yang pertama circuit breaker, yang kedua itu SPD, yang ketiga itu ELCB. Nah ini nanti di sini untuk arrester itu perlu ditanahkan juga. Baik arrester yang di instalasi rumah, maupun arrester yang di jaringan listrik. Nanti akan kita bahas. Nah ada beberapa metode di dalam melakukan pentanahan. Metode pertama adalah metode solid atau langsung. Jadi titik netral sistem di sini ditanahkan secara langsung. Tanpa melalui resistansi ataupun impedansi. Nah karena di sini ditanahkan langsung, maka di sini apabila terjadi arus gangguan, kalau ada arus gangguan, maka arus gangguannya tinggi. Karena arus gangguannya tinggi, maka potensi terjadinya kerusakan juga tinggi. Tetapi karena arus gangguannya tinggi, maka peralatan proteksi untuk deteksi arus gangguan itu mudah. Sehingga di sini relei proteksi itu dapat bekerja dengan mudah. Itu kalau kita menggunakan pentanahan solid atau langsung. Nah karena dia arus gangguannya tinggi, maka di sini tidak ada arsing. Tidak ada arus chargingnya enggak ada. Overvoltage dari fase yang sehat itu juga rendah. Sehingga metode solid itu banyak dipakai untuk aplikasi tegangan rendah. Tegangan rendah kebanyakan untuk groundingnya pakai solid. Atau tegangan tinggi di atas 100 kV. Kenapa? Tujuannya untuk menghemat isolasi. Nah yang kedua adalah dengan menggunakan reaktor. Reaktor ini nanti di sini dipasang reaktor. Reaktornya berupa induktor. Nah karena di sini ada reaktor, maka arusnya lebih rendah. Karena arus lebih rendah, maka di sini muncul transient overvoltage-nya lebih tinggi. Nah di sini banyaknya digunakan di mana? Banyak digunakan di tegangan tinggi. Tapi ini sekarang sudah ditinggalkan. Kebanyakan nanti digantikan dengan menggunakan reaktor Peterson. Jadi ini yang nomor dua, ini nomor satu yang digunakan DTR. Ini nomor dua jarang digunakan. Banyak digunakan nomor tiga. Yaitu di sini reaktornya itu bisa dicun, bisa diatur. Jadi nanti pengaturannya menyesuaikan dengan di sini. Jika ex-chargingnya berubah, maka di situ perlu diubah. Ini banyak dipakai di tegangan tinggi untuk tegangan 70 kV. Kalau yang untuk tegangan tinggi 150 kV, 500 kV, 150 kV, pakainya solid. Yang ketiga itu adalah yang menggunakan resistor di sini. Ini pakai R. Karena di sini dikasih hambatan, maka arus hubung singkatnya lebih kecil. Kalau terjadi gangguan, karena di sini ada R, maka arusnya kecil. Konsekuensinya, kalau arusnya kecil, itu terjadi overvoltage pada fase yang sehat. Walaupun di sini nilai transientnya lebih rendah dibandingkan yang pakai L. Kalau pakai R lebih rendah, dia transientnya lebih rendah. Arsing voltnya tidak padam sendiri. Di sini muncul arsing, sehingga dia harus dipadamkan. Di sini jika R-nya tidak terlalu besar, itu ground volt gampang terdeteksi. Tapi kalau terlalu besar, akan sulit terdeteksi. Jadi ini nanti ada beberapa pertimbangan. Berapa nilai R yang idealnya. Ini banyak dipakai untuk aplikasi tegangan menengah. Jadi untuk aplikasi tegangan menengah, kebanyakan nanti untuk pentanahannya pakai NGR. Neutral Grounding Resistor. Nanti kita akan bahas minggu depan. Ini banyak digunakan untuk aplikasi tegangan menengah dengan tegangan kurang dari 100 kaki. Yang terakhir adalah sistem mengambang. Sistem mengambang itu sistem yang tidak ditanahkan. Yang terakhir. Sistem yang mengambang itu nanti arus gangguannya, sifatnya kapasitif. Jika arus gangguan kecil, maka arsing fault bisa padam. Tapi kalau arsing fault-nya besar, itu tidak bisa padam dengan sendirinya. Karena mungkin terjadi arsing fault, maka akan terjadi transient overvoltage-nya cukup tinggi. Overvoltage jika terjadi pada fase ke fasenya. Sehingga nanti pada hubungan floating atau tidak ditanahkan, isolasinya harus benar-benar kuat. Ini biasanya diaplikasikan untuk sistem tegangan rendah maupun tegangan menengah, di mana pasokan daya listrik itu tidak boleh mati walaupun ada gangguan. Ini yang pakai sistem ini. Jadi walaupun ada gangguan, itu tidak boleh mati. Maka biasanya menggunakan sistem yang floating. Tadi sudah saya jelaskan tentang karakteristik hubungan antara arus dan tegangan. Arus impedansi dan tegangan pada saat terjadinya gangguan. Jadi pemilihan nilai impedansi, impedansi rendah dan impedansi tinggi. Itu bedanya apa? Yang pertama yang perlu kita lihat yaitu berdasarkan arus gangguannya. Kalau yang solid atau yang menggunakan impedansi rendah, maka arus gangguannya tinggi. Tetapi tegangan fase yang sehat itu rendah. Terjadi overvoltage pada fase yang sehat itu rendah, sehingga tidak berbahaya. Yang berbahaya arus yang tinggi saja di sini. Arus yang tinggi karena dia mudah dideteksi, tidak ada masalah. Tapi kalau dia telat tidak terdeteksi, maka dia tingkat kerusakannya tinggi. Karena tegangannya rendah, maka tidak membutuhkan isolasi yang terlalu tinggi. Sehingga cocoknya di mana? Cocoknya ini digunakan untuk tegangan rendah, TR. Untuk safety. Yang kedua, tegangan tinggi yaitu untuk menekan biaya. Sedangkan yang menggunakan impedansi atau R, impedansi itu bisa pakai L, bisa pakai R. Itu kalau arus gangguannya karena ada impedansi, maka lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa impedansi. Overvoltagenya tapi tinggi. Kalau ini, kalau ada gangguan karena arusnya rendah, maka tingkat kerusakannya rendah. Tapi di sini karena tegangannya tinggi, dibutuhkan isolasi yang mampu menahan tegangan tinggi karena adanya gangguan tadi. Nah, ini cocoknya digunakan pada tegangan menengah. Ini kira-kira yang dapat kami sampaikan untuk materi pentanahan pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Saraka, silakan. Kalau di pentananya itu hanya di bodi peralatan, tapi sistemnya tidak itu nanti berakibat apa, Pak? Ada akibatnya atau tidak, Pak? Kalau yang ditanahkan di bodinya saja. Jadi begini, Mas. Saya tunjukkan di yang tadi. Kalau tadi yang ditanahkan di bodinya, berarti kita itu hanya ingin mengurangi masalah pada mengurangi masalah pada bahaya sentuhan tidak langsung. Kalau Anda hanya untuk misalkan begini, Anda punya komputer, Anda punya kulkas, Anda punya mesin cuci. Kalau dipegang bodi belakangnya, itu kan kadang nyetrum ya. Nah, itu kalau Anda groundingkan peralatannya seperti ini, maka ini Anda tidak nyetrum lagi. Karena di sini sudah di grounding. Tetapi kalau terjadi, kalau Anda kesetrum, ada orang kesetrum, apakah nanti dia akan melindungi atau tidak? Ini tidak bisa melindungi. Karena peralatan proteksinya nanti tidak akan bisa kerja. Jadi tadi sudah saya sampaikan, idealnya di dalam sistem proteksi itu ada circuit breaker, ada suit protective device, dan ada ELCB. Kalau hanya mentanahkan di bodinya saja, maka ELCB tidak bisa kerja. Demikian juga arester, tegangan lebih, ada petir. Petir nyambar, nge-rembet ke tempat Anda. Kalau Anda tidak ditanahkan, maka peralatan Anda nanti akan rusak semuanya. Demikian mas ya. Silakan, ini ada banyak ini. Ada Mas Alphonsus. Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Mas Alphonsus. Ijin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan disinggung mengenai sistem grounding diinstalasi dan penangkal petir kan itu Pak? Ya, betul. Nah itu kan mengapa kok sistem grounding diinstalasi residensial, komersial, dan industri itu dengan penangkal petirnya itu perlu dipisah itu kenapa Pak? Ya. Distanasinya. Terima kasih. Jadi, kenapa kok instalasi proteksi petir dengan instalasi grounding tenaga listrik itu perlu dipisah? Karena energinya berbeda. Kalau petir itu energinya besar sekali. jadi arus petir itu berkisar antara berapa? Lebih dari 10 kiloampere. Bahkan petir itu sampai 200 kiloampere. Setara statistik ya, yang paling banyak terjadi itu adalah 40 kiloampere. sehingga energi petir yang sebesar itu itu membutuhkan jalan yang besar. Jadi nanti di sini beda. Kalau untuk pentanahan itu untuk penghantar. Ukuran penghantarnya tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Tapi kalau petir itu minimal itu ukurannya 50 milimeter persegi. Jangan kurang. Kalau kurang bahaya. Ini untuk mengantisipasi apabila yang menyambar petir itu petir yang besar. sehingga di sini untuk jalur di petirnya ini masuknya cepat. Dread itu ya. Kalau untuk pentanahan sistem tenaga listrik, arus hubung singkatnya itu biasanya kurang dari 10 kilo. Bahkan kurang dari 5 kilo. Bisa difahami, Mas? Sehingga ukuran penghantarnya pun itu lebih kecil. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau ditanyakan, Mas Umar? Silahkan. Suara saya sebelumnya masuk. Masuk-masuk ya. Silahkan. Tadi di dalam persyaratan pentanahan STL tadi, Pak. Ya. Terkait apa yang melawan dan menyebarkan gangguan perulang dan arus akibat surja hubung atau surja karan itu maksudnya apa ya, Pak? Yang arus akibat surja hubung itu, Pak. Ya. Sebentar. Di sini ya. setelahnya ini, Pak. Setelahnya? Sebelumnya? Tadi yang persyaratan pentanahan STL. Yang mana-mana? Ini ya. Nah itu, Pak. Itu kan ada arus akibat surja hubung. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jadi surja hubung itu artinya begini ya. Surja itu artinya arus yang naik secara cepat turun perlahan-lahan. Itu namanya surja. Surja itu ada dua macam ya. Surja petir dan surja hubung. Nah, surja petir itu arus petir ya. Tagangan petir. Karena bentuknya surja. Surja itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini T. Nanti saya jelaskan pada saat kita membahas tentang gelombang petir. ini arus ataupun tegangan. Naik cepat dalam waktu yang sangat cepat turun secara perlahan. Kalau petir itu waktunya dalam mikro detik. Kalau surja hubung itu misalkan ada beban besar yang kita switching on atau off. jadi artinya berkaitan dengan persyaratan dari sistem pentanahan pada saat terjadi surja baik surja hubung maupun surja petir sebenarnya di sini itu akan terjadi apa namanya gradien muatan di situ sehingga di sini dia harus bisa mengalirkan gangguan yang berulang tadi yang kalau misalkan itu tidak bisa dialurkan dalam sistem pentanahan maka ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan gradien tegangan. ini yang dimaksudkan jadi di dalam kondisi-kondisi tertentu yang namanya surja itu bukan gangguan surja hubung itu bukan gangguan surja hubung itu pada saat kita melakukan on off peralatan besar kalau di industri misalkan kita mengonkan motor listrik yang berdaya besar begitu kita on-kan maka itu akan terjadi surja current atau arus starting jadi sama saja istilah surja itu dengan arus starting atau arus inras arus inras itu sama disitu nanti akan terjadi arus inras pada saat kita melakukan switching peralatan-peralatan yang berdaya besar pada saat terjadi arus inras ini maka pengaruh daripada peralatan untuk pentanahan ini sangat penting supaya ini tidak mengakibatkan surja hubung secara berulang nah ini yang dapat menyebabkan panas berlebih sehingga nanti harus ditanahkan dengan baik saya kira itu ya mas ya Mbak Fitriana silahkan terima kasih baik Pak terima kasih atas waktunya izin bertanya yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah untuk tegangan lebih transien sendiri itu Pak nah itu tuh tegangan lebih transien tuh kayak punya karakter seperti apa dia tuh bersifatnya merubikan gitu dan apakah hanya disebabkan oleh sambaran petir saja terus yang kedua itu kalau misalkan saya lewat ke gardu induk itu ya bangunannya itu kan biasanya di ada diberi batu atau kurikil kurikil itu kan Pak yang di sekitarnya itu nah itu apa ada dampaknya pada sistem pentanahan yang di Pak mungkin seperti mempengaruhi struktur tanahnya seperti itu terhadap sistem pentanahnya terima kasih ya terima kasih ya jadi terkait dengan gradient tegangan ya apabila kita menggunakan tegangan tinggi ya itu akan berlaku efek kapasitas ya ini misalkan ada dua buah penghantar ini ini penghantar fase ini penghantar netral yang dimaksudkan dengan gradient tegangan maka apabila ada sumber tegangan terhadap titik netral atau titik nol maka dia sebenarnya akan ada efek kapasitansi berapa efek kapasitansinya ya nah disini ya pada gardu induk contohnya atau gardu transmisi ya atau gardu distribusi yang menggunakan tegangan tinggi ya itu akan ada terjadi gradient tegangan di sekitar lokasi disitu nah disini dikhawatirkan terjadinya gradient tegangan pada lokasi penggunaan tegangan tinggi itu akan menyebabkan tegangan langkah dan tegangan sentuh jadi misalkan ada lokasi gardu induk tadi ada gambar gardu induknya mana nah ini ya ini ada lokasi gardu induk disini disini kan ada tegangan tinggi disini 500 kv atau 150 kv nah di lokasi seputar gardu induk ini kan ada medan listrik dan ada medan magnet karena di sekitar lokasi dari gardu induk ini kan tegangannya tinggi kalau tegangan itu akan menghasilkan medan listrik kalau dia mengalir arus maka dia akan menimbulkan medan magnet nah disini ada medan listrik dan medan magnet ini menimbulkan pada daerah lokasi yang namanya medan itu kan daerah di seputar sumber semakin dekat dengan sumber itu medannya semakin tinggi semakin jauh dengan sumber medannya semakin rendah termasuk ke tanah di sini trafo itu kan ketinggiannya tidak terlalu tinggi kalau kita lihat di trafo yang ada di gardu induk ini ketinggiannya paling sekitar 5 meter nah ini gradient tegangan terhadap tanah itu besarnya sangat tinggi sehingga di sepitar lokasi akan memunculkan gradient tegangan nah gradient tegangan ini kalau tidak dikondisikan ditanahkan dengan baik itu dapat menyebabkan tegangan sentuh dan tegangan langkah di tanah jadi kalau kita berjalan kita bisa kesetrum contoh sederhana begini kalau ada kabel putus kalau kita ada kabel putus maka kita jangan mendekat dengan tanah yang ada di kabel putus itu karena di situ gradient tegangannya cukup tinggi berapa aman berapa aman 1-2 meter itu tergantung tegangannya kalau tegangannya 380 ya di bawah 1 meter aman tapi kalau tegangannya 20 kv hati-hati-hati tegangan 150 kv lebih hati-hati sehingga di gardu indok itu mesti dilakukan pentanahan dengan baik agar apa agar tadi gradient-gradient tegangan ini bisa kita batasi nilainya agar operator teknisi yang bekerja di gardu indok tidak berbahaya itu pun mereka kalau bekerja itu mereka menggunakan sepatu safety oleh karena itu nanti misalkan anda mau melakukan kunjungan ke gardu indok ya pastikan nanti anda menggunakan sepatu yang lebih safety jangan menggunakan sepatu yang untuk bermain nah ini lokasi-lokasi tertentu berbahaya nah biasanya nanti akan diarahkan oleh para teknisi ataupun operator yang ada di gardu indok karena mahasiswa elektro kan suka kunjungan ke gardu indok demikian ya mbak bisa dipahami silahkan ada yang lain mau ditanyakan cukup oke ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan pengantar dari pentanahan titik netral sistem dan metode pentanahan ya minggu depan kita akan membahas pentanahan peralatan ya semoga materi yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya marilah kita tuntup kuliah pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa saya persilahkan cukup terima kasih wawuhul mu'afiq ila kwamitarek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawuhul mu'afiq assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh sampai jumpa minggu depan ya Terima kasih.